Halo pemula, ada yang udah pernah mencoba grooming belum di rumah? Hmm, untuk ikan maskoki ini memang susah-susah gampang ya dalam membesarkan ikan maskoki kita tentunya Nah, untuk cara-caranya kira-kira seperti apa ya untuk peringkat grooming ini? Nah, kita akan coba nih grooming dengan pakan racik yang kita buat sendiri Kira-kira apa ya hasilnya? Penasaran kan? Tanpa perlu berlama-lama lagi, lebih baik kita simak Kenal lebih dalam ikan maskokimu disini Kita tambah wawasan yuk Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue ya guys Gimana nih kabar kalian semua di rumah? Semoga keadaan kalian semua dan ikan-ikan kalian dalam keadaan sehat ya Tentunya di jaman pandemi kayak gini kita harus tetap menjaga kesehatan Nah, sesuai janji gue yang tadi kita akan membahas tentang grooming nih Nah, kira-kira caranya seperti apa sih dan hasilnya bagaimana nih? Nah, kita eksperimen yuk Kira-kira dalam waktu satu bulan Ikan dapat berubah atau berkembang menjadi seperti apa ya Nah, nanti kita akan ambil beberapa contoh ikannya ya guys Agar kita dapat memastikan perubahan dari ikan tersebut nih Nah, sebelum melangkah ke arah yang lebih dalam Buat kalian yang baru datang ke channel ini atau ke video ini Gue ucapkan selamat datang ya guys Selamat bergabung Jika kalian ingin bertemu kami disini untuk menambah wawasan dan belajar tentang ikan maskoki Silahkan deh, kalian bisa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kita dapat mudah bertemu di kemudian harinya ya guys Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi Langsung aja deh yuk Kita masuk ke dalam pembahasan grooming ini ya guys Nah, kita akan ambil dua ikan sebagai percontohan ya guys Nah, contoh yang pertama adalah Ikan rancu ini nih guys Dimana panjangnya Panjang awalnya adalah sekitar 6 cm ya guys Dan untuk ikan yang kedua adalah Oranda tricolor guan nih guys Dimana panjang awalnya adalah Kurang lebih adalah 9-10 cm ya guys Nah, kalian bisa lihat sendiri deh Dipuntut terakhirnya ya guys Atau sirip belakangnya Nah, kira-kira dalam waktu sebulan Dia akan berubah menjadi seperti apa ya guys Yuk, lebih baik langsung aja kita simak Nah, ini adalah hasil setelah satu bulan Kita percobaan grooming menggunakan pakan raci kita ya guys Untuk oranda tricolor sudah berubah menjadi sekitar 11-11,5 cm ya guys Untuk panjangnya Nah, berarti sudah mulai menambah sekitar 1-1,5 cm ya nih guys Nah, Alhamdulillah banget kan Walaupun dalam waktu sebulan Ternyata cukup panjang juga ikan ini Dan kalian juga bisa melihat ekor belakangnya nih guys Sudah mulai tumbuh ada putih-putihnya gitu ya guys Berarti menambah panjang nih Setelah diamati Memang perubahan panjang dari ikan Butuh proses juga ya guys Dari ekor yang putih Mulai menjadi hitam lagi nantinya Nah, untuk ikan yang kedua adalah Ini adalah rancu gue juga nih guys Untuk rancu ini Kira-kira menambah berapa ya guys Ternyata untuk baby rancu ini Tidak kalah juga nih Dari oranda tricolor kita nih guys Nah, panjangnya mencapai 8 cm guys Yang awalnya adalah 6 cm ya Dan kebalgiannya juga tetap Dan ke tingkat kesehatannya Alhamdulillah Dia makin lahap makannya guys Nah, kira-kira untuk proses groomingnya Seperti apa sih bang? Oke, langsung aja yuk kita bahas Untuk proses groomingnya Kita memakai pakan racik Yang pertama adalah pakan racik ya guys Pakan raciknya bagaimana sih bang cara buatnya? Nah, untuk kalian yang belum pernah tahu Dan belum pernah nonton Pakan raciknya kira-kira bikinnya seperti apa Langsung aja deh Bisa kalian cek di link yang atas ya guys Sudah pernah gue buatkan videonya Dan sudah banyak yang coba Alhamdulillah berhasil Dan akhirnya kita juga coba Dalam video ini ya guys Oke lanjut Untuk proses yang kedua Proses yang kedua adalah Pengaturan makannya ya guys Untuk makannya kira-kira Berapa kali dalam sehari Dan juga Berapa lama waktu jeda Makan ke makan berikutnya ya guys Nah, jadi Untuk proses makannya Bisa mencapai 10-12 kali Dalam sehari guys Untuk besarannya Hanya 1 sendok Makan Atau 1 sendok teh aja guys Karena jumlah ikan gue juga terbatas ya Dan untuk cedah makannya Misal kita berikan Makan jam 7 pagi Nah, baru kita kasih makan lagi Jam setengah 9 pagi nih guys Berarti Menggunakan jeda waktu Sekitar 90 menit Nah, oke lanjut Untuk proses yang ketiga ya guys Proses yang ketiga adalah Menjaga kualitas air Dalam pemberian makanan berlebih Tentunya kualitas air kita Pasti makin buruk ya guys Nah, bisa kalian lihat deh Ini adalah air setelah 3 hari Kita melakukan proses grooming guys Hmm, betapa keruhnya kan guys Nah, berarti kita harus melakukan water check Kita kurangi air sampai dengan 50 atau 70% Agar air menjadi lebih sehat ya guys Intinya kalau air kita sehat Ikan kita sehat Dan pasti napsu makannya Meningkat ya guys Jangan sampai ikan kita sakit Ataupun sembelit Itu sangatlah berbahaya ya guys Bang, misal saat melakukan grooming ini Ternyata ada ikan goeng terbalik Atau yang biasa disebut Smi Bleeder nih bang Nah, kira-kira Bagaimana cara mengatasinya Nah, kalian stop dulu tuh Makan-makannya Jadi dalam 1 hari Bisa kalian puasakan ya guys Nah, untuk perial puasa ini Memang sangat-sangatlah penting Selain menjaga kesehatan ikan Tentunya akan mengobati ikan Dari penyakit sembelit Dan juga mengembalikan posisi berenang ikan Sehingga ikan kita tentunya Bertambah sehat ya guys Nah, oke lanjut Ke proses yang terakhir nih guys Proses terakhir ini Bisa mencegah dari sembelit Ataupun swim bleeder Nah, kalau gue Biasanya menambahkan Probiotik Probiotik ini Biasanya gue tuangkan Cukup 2 tutup botol aja ya guys Kedalam aquarium Sekitar 1 hari sekali Atau 2 hari Dua hari sekali nih guys Agar menjaga kualitas air Dan juga Menjaga kesehatan pencernaan ikan Sehingga ikan pun Tetap nyaman ya guys Nah, di pembahasan selanjutnya Kita akan bahas nih Tentang indikator Grooming yang aman Untuk ikan maskoki kita nih guys Nah, kira-kira Apa ya bang? Nah, biar kalian gak penasaran Dan nunggu-nunggu terus nih Video-video terbaru dari kami Kami sudah sepakat Dengan kru kami Bahwasannya Storyface 24 Sudah memiliki jadwal tayang nih guys Nah, kira-kira tayangnya Pada hari apa aja ya bang? Oke Untuk tayangnya Pada hari Rabu Hari Sabtu Dan juga hari Minggu ya guys Tepatnya pada jam 11.30 Waktu Indonesia Barat Nah, buat kalian Yang ingin Menambah wawasan Dan seputar ikan maskoki Terus Kalian bisa deh Hadir dan stay tune Di channel ini ya guys Jika kalian suka dengan Video-video kami Kalian bisa like Dan jika ada yang Kurang jelas Kalian bisa komentar ya guys Insya Allah Pasti gue jawab kok guys Nah, jika dirasa Sudah cukup jelas Kita sudahi dulu Video ini yuk Sampai jumpa Pada video selanjutnya ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam StoryFish Sampai jumpa